selamat menikmati Kami dari kelompok 1, kelas 10, T3, mau memperkenalkan diri Pertama, saya Andre, saya berperan sebagai pemeran-pemeran narkoba Saya Awan, berperan sebagai polisi pertama Saya Bayu, berperan sebagai asisten polisi Saya Daniel Sidrikandoro, sebagai pemeran utamanya atau sebagai pengguna narkoba Saya Daniel Andra, sebagai temannya Dandi Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu hari, ada seorang remaja bernama Dandi Remaja tersebut mengalami stres dan tertekan karena masalah keluarganya Dia bingung cara mengatasi permasalahan hidupnya Lalu ia menghubungi temannya untuk membantu Mencarikan solusi masalah yang dihadapinya Halo, Den Kamu lagi free, ke? Ya, ini lagi free atau kenapa? Aku mau ke rumahmu Sekarang bisa, ke? Kemudian dia pergi menemui Den Andra dengan muka lesu dan murung Aduh, Den Andra dimana ya? Katanya dirumah, kok mana disini? Ya, ini aku lagi males di rumah, kok Ada apa, Dan? Itu kok Jemuk kayak gini ya, Den Bikin stres terus, kok Kamu stres Ini cobain obat ini aja Emang kamu pernah nyoba? Udah cobain aja Ini emang obat, apa ya, Den? Obat penenang Lalu Ghandi meminum obat penenang dari Den Andra tersebut Menceritakan semua permasalahan yang dihadapi olehnya Saya udah mendingan nih, Den Makasih ya Saya pulang dulu ya, Den Hati-hati Dan Diput merasa tertekan atas sikap ayahnya Kemudian, ia teringat obat yang diberikan oleh Den Andra Ia pun langsung meminum obat tersebut Setelah beberapa jam kemudian Dan Diput merasa gelisah yang berlebih Lalu, ia mencari obat penenang tersebut Dan Diput langsung tersadar obat yang diberikan oleh Den Andra Telah habis Ia pun langsung menghubungi Den Andra Beli obat yang kemarin dimana? Dan Diput langsung menghubungi teman Den Andra Halo bro, lu jual obat penenang kan? Iya, betul dari mana kejualan begitu? Dari temen gua, Den Andra Oh, emang lu mau beli apa? Iya, gua puduh banget nih Emang mau berapa? Tiga putir aja kok Oke, aku turut tempat aja Siap Kemudian, Dan Diput langsung menemui sang penjual Dan langsung melakukan transaksi Bro, mana obatnya bro? Guanya mana? Oh Makasih bro Iya, semuanya Dan Diput kembali ke rumah Dan langsung meminum obat tersebut Dua minggu kemudian ayahnya merasa heran Karena perilaku Dandi Berbeda dari biasanya Dan fisiknya pun berubah Dandi, kamu kenapa? Kok beda dari biasanya? Enggak apa-apa kok Kamu pakai narkoba ya? Enggak kok Ayahnya pun semakin yakin bahwa anaknya adalah seorang Pengguna narkoba Ia pun langsung melaporkan kepada BNN Agar langsung direhabilitas Setelah itu Dandi pun langsung Mengaku kepada ayahnya Bahwa dia pengguna narkoba Hal itu Dia lakukan Karena stres Dan tertekan terpacu pada belajar Ayahnya yang mengetahui alasannya pun langsung terdiam dan Menyesal atas tindakannya Yang terlalu memaksa anaknya Untuk belajar sampai terjerumus narkoba Pada akhirnya Dandi Mengungkapkan siapa bandar narkoba tersebut Kemudian Dandi dan ayahnya melaporkan bandar narkoba tersebut kepada polisi Akhirnya setelah penyelidikan selama berjam-jam bandar narkoba pun Ditangkap oleh polisi dan teman yang menawarkan Dandi narkoba Denandra pun ikut ditangkap oleh polisi karena menawarkan narkoba Sekaligus pengguna narkoba Apakah kamu jual narkoba ya? Juga pas yang gak jual Pohong kamu Beneran gak pak? Coba saya geledah Ini buktinya Mana teman kamu? Itu pak itu pak itu pak itu pak Bukan itu pak itu Bukan itu pak Setelah penangkapan bandar narkoba selesai Dandi pun menjalani rehabilitas dengan DNN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton